Hei, kamu pecinta mie ketiau? Bingung cara buatnya? Yuk ikuti step ini mudah dan simple banget Sebelum video dimulai, yuk berlangganan gratis seumur hidup dengan klik tombol zoom break dan mencet bell notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Pertama itu siapkan 1 per 4 buah kol Kalian cincang-cincang kayak gini Cincang boleh sesuai selera Kemudian sawit hijau 1 ikat aja Udah cukup Daun sawit Kemudian setelah kita cincang ini Kita ambil 5 pitch bakso goreng Atau boleh sosis, atau boleh udang, atau boleh daging Atau boleh cumi, terserah ya Untuk toppingnya Kemudian 5-8 biji bawang merah 3 biji bawang putih aja 3 siung bawang putih Kemudian 2 buah kemiri 1 atau 2 cabai merah Kalau aku pakai 2 aja Kalau mau pedas boleh tambah cabai rawit Kemudian air secukupnya Kita blender Kalau udah siap Tambahkan minyak 3 sendok makan Kemudian tumis dulu bumbu tadi Bumbu halus tadi Kita tumis sampai dia harum Kemudian masukkan 2 butir telur 2 butir telur aja Kemudian kita aduk-aduk dia Sampai telurnya masak Kalau kayak gini udah siap diorak-arik Baru deh kita masukkan si bakso tadi Kita aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Kemudian baru masukkan sawi sama kol 2 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu bubuk Kemudian kita aduk-aduk 1 sampai 2 sendok makan saus tiram Dan air secukupnya saja Jangan terlalu banyak Nanti jadinya mie kuah Tambahkan 3 sendok makan kecap manis Atau sesuai selera aja ya Kita aduk-aduk-aduk-aduk sampai masak Nah kemudian baru deh kita tambahkan 500 gram mie ketiau tadi Kita aduk-aduk Udah masak Terakhir tambahkan bawang goreng